. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya bagi setiap bangsa, termasuk bagi bangsa Indonesia. Setiap tahun, saat kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita diingatkan kembali tentang arti dan makna sesungguhnya dari kemerdekaan itu sendiri. Hera Iskandar, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, seusai mengikuti rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa makna kemerdekaan adalah untuk merasakan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya memaknanya bahwa kemerdekaan itu adalah untuk merasakan, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita harus mengetahui bagaimana tujuan negara Indonesia ini merdeka. Kalau saya melihat tujuan berbangsa, bernegara itu, lihat daripada historisnya, bagaimana pemuda-pemuda Republik Indonesia dari mulai tahun di awal adalah 1900, dengan disekolakannya pemuda-pemuda Indonesia saat itu, dan kemudian 28 tahun dari situ terjadilah pergerakan-pergerakan pemuda. Kemudian adalah pesanakannya sumpah pemuda. Satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia, disitulah mulai tonggak awal perjuangan, yang asalnya perjuangan itu terkotak-kotak, yang dari timur, tengah, barat, sehingga dari saat itu para pemuda kemudian berkumpul, menyatukan ekannya untuk memberdekakan Indonesia. Kemudian, di tahun 1945, dengan Presiden Soekarno mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun setelah itu masih banyak juga tantangan-tantangan perang-perang pasca kemerdekaan, menghadiri akmil dan yang lain-lain. Nah, sekarang sudah 78 tahun berlalu. Apa makna kemerdekaan? Apa tujuan memberikan bangsa ini? Hera menambahkan bahwa kemerdekaan itu memiliki empat makna. Kalau saya rangkum ke dalam dari empat, yang pertama adalah bagaimana menciptakan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah menghadirkan kesejahteraan. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut dalam pergaulan, perdamaian dunia. Itu adalah janji kemerdekaan. Janji siapa? Kepada siapa kita harus kajikan kemerdekaan tersebut? Tentu kita tidak berharap sepenuhnya kepada pimpinan. Pimpinan negara misalnya, mana janji kemerdekaan? Tapi janji kemerdekaan adalah janji seluruh anak bangsa terhadap negaranya. Janji kita semua, janji saya, janji semuanya rakyat Indonesia, baik yang menjadi pemimpin atau tidak, untuk menghadirkan keadilan sosial. Sehingga, terutama untuk para unga, anak-anak bangsa sekarang, mari mengisi kemerdekaan itu, yaitu menghadirkan janji kemerdekaan. Dan janji itu bukan harapan, bukan cita-cita. Sehingga ada hal yang berbeda antara cita-cita kemerdekaan dengan janji kemerdekaan. Kalau cita-cita, boleh dikoreksi, boleh direpisi, kita bercita-cita ingin jadi apa. Ternyata tidak kesampaian, kita ganti. Tapi kalau janji, itu adalah sebuah hal yang memang wajib ditepati. Kita dijanjinya kepada siapa, janjinya milik siapa? Bukan kita harus berharap kebila pemimpin, dan kita nunggu, wah janji pemimpinnya mana? Bukan. Tetapi ada janji kita semua, kepada Ibu Pertiwi, setiap profesi apapun, harus menghadirkan keadilan sosial. Nah saya kira demikian ya, saya memaknanya, tentang arti kemerdekaan, yang sudah 78 tahun ini, kita rasakan. Jadi demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.